Pemirsa jutaan buruh dari berbagai serikat pekerja akhirnya mengumumkan mogok nasional. Pada akhir Oktober mendatang setelah tuntutan kenaikan upah tidak dipenuhi pemerintah dan pengusaha. Kesepakatan mogok itu dicapai dalam konsolidasi 50 elemen buruh nasional serta 100 elemen buruh daerah dan anggota dewan pengupahan daerah dari 18 provinsi serta 100 kabupaten kota di gedung Joang, Jakarta. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mogok nasional akan berlangsung 4 hari dari tanggal 29 Oktober hingga 2 November 2013. Aksi mogok ini akan diikuti oleh 3 juta buruh di 200 kabupaten kota dan 20 provinsi di seluruh Indonesia. Para buruh mogok untuk menuntut adanya kenaikan upah sebesar 50 persen menjadi 3,7 juta rupiah sesuai dengan 84 item standar kehidupan layak. Selain itu mereka menuntut adanya jaminan kesehatan dan pencabutan sistem kerja outsourcing sesuai dengan Permenaker Trans nomor 19 tahun 2012. Bahwa mogok ini adalah mogok yang legal, damai, tertib. Bukan mogok yang anarkis, menghujat atau menghina orang. Karena ini perjuangan adalah tentang isu kerakyatan, isu perburuhan. Bagaimana orang dapat jaminan kesehatan, bagaimana orang meningkatkan daya beli karena upahnya dinaikkan, dan bagaimana orang tidak lagi dieksploitasi dengan sistem kerja.